Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andrey Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya berada di Makassar, dalam rangkaian pameran Makassar Printing Expo 2024. Dan ini ada di hari kedua. Nah, di samping saya, General Manager PT Gading Murni, mungkin sebagian bingung ya, kenapa ada Gading Murni di sini? Karena yang menyelenggarakan event ini adalah CV Aditya Inti Pratama atau AIP. Nah, Pak Jeffrey mungkin bisa jelaskan hubungannya apa nih antara AIP dengan PT Gading Murni, Pak? Oke, terima kasih Pak Andrey. Oke, jadi hubungan PT Gading Murni dengan PT Aditya Inti Pratama, PT Aditya Inti Pratama itu adalah sebagai dealer kita di Makassar. Terus acara ini, acara MP ini, Makassar Printing Expo, selenggara itulah atas kerjasama PT Gading Murni dengan PT Aditya Inti Pratama, Pak. Ya, dan acara ini diselenggarakan dari tanggal 17, 18, 19, dan ini sudah yang ketiga kali, Pak. Ini yang ketiga kalinya? Sudah yang ketiga kali kerjasama kita. Pameran tunggalnya PT Aditya Inti Pratama. Oke, luar biasa ya. Berarti tiga kali bertuluh-tuluh sudah terselenggara. Berarti memang setiap tahunnya selalu sukses ya. Terus diulangi lagi, diulangi kesuksesan. Waktu tahun pertama, tahun 2022, itu mengantungi penjualan hampir 60 unit lebih. Terus tahun 2023 kemarin itu 40 unit lebih, Pak. Nah, kita harapkan tahun ini ya itu penjualannya tetap ya bisa mencapai yang terbaik lah ya. Bisa lebih dari pencapaian tahun 2023. Jadi itu yang bikin kenapa hanya mesin-mesin yang dipasarkan Gading Murni ya? Ya, betul, Pak. Semuanya ini mesin Gading Murni. Nah, untuk proyeksi Gading Murni sendiri, di kedepannya setelah ini perhelatan Makassar Printing Expo, lalu ada roadshow kah atau ada event-event lain? Nah, ini untuk acara Makassar Printing Expo ini kebetulan saya baru hadir yang pertama nih, Pak. Karena selama ini kan benturan terus ya. Saya sibuk nggak bisa hadir. Ya, tahun lalu yang hadir, Pak Arwan. Dan saya kemarin bicara sama owner atau sama Presiden Direkturnya ini PT Aditya Inti Pratama, Pak Ilham. Saya minta itu jangan setahun sekali. Saya minta bisa diselenggarakan itu setahun dua kali atau tiga kali. Karena makin banyak kita mengadakan sekarang open house atau roadshow, itu makin baik. Nah, selain Makassar nanti ke mana lagi, daerah mana lagi dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kita tuh tanggal 21, besok ada di Kediri. Kediri. Ya, di Kediri, Jawa Timur. Ya, terus tanggal 24-25, ya itu acara di Lombok. Di Lombok. Ya. Dan lanjut, ya kan awal bulan Juni nanti kita di Cikarang. Di Cikarang. Jadi terus sebanyak kita mengadakan open house dan roadshow. Luar biasa sekali ya, apa namanya, istilahnya kegiatan love airnya dari Gading Murni yang Separtan ya. Betul. Kediri, Lombok, kemudian Cikarang. Cikarang. Dan terus kita nanti akan mengadakan di Tasik juga ya. Di Tasik Malaya juga. Cirebon juga ya. Jadi semua daerah ya. Kita, setiap cabang itu mengadakan activity. Oh, luar biasa sekali. Saya dengar di Jawa Tengah juga akan mengadakan nanti di Pekalongan. Pekalongan. Ya. Astaga, guys. Ini vendor sepanjang Print Graphic Channel baru kali ini sampai se-Separtan ini ya. Dan pertengahan bulan Juni kemungkinan saya akan open house juga di Palembang. Di Palembang. Ya. Oke. Mudah-mudahan Print Graphic Channel mendapatkan kesempatan ya untuk meliput acara-acara tersebut ya. Nah, lalu ada di bulan Juli. Ya. Itu ada event besar ya. Ya. Ada event SPI. Surabaya Printing Expo 2024 ya. Nah, ini targetnya gimana nih sejauh ini Pak Jeffrey? Untuk dari awal sampai kemudian jelan-jelan. PT Gading Murni tetap konsisten, mbak. Ya, untuk ikut pameran-pameran besar. Ya, tetap kita menampilkan mesin-mesin terbaik kita yang kita bawa kemarin di acara GPPE. Ya, karena tempatnya mungkin tidak sebesar waktu di GPPE, acara SPI. Ya, mungkin kita akan tampilkan betul-betul mesin-mesin yang unggulan ya. Yang terbaik, baru, terbaik, dan unggulan. Ya, yang pas moving kita punya produk ya. Ya, bestseller lah. Oke. Ya, bestseller kita pameran semua nanti ya. Di acara SPI. Nah, dari sekian banyak penjualan ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai terus. Bahkan kemarin di GPPE Expo juga cukup bagus ya penjualannya. Lumayan bagus. Walaupun tidak sebaik tahun lalu. 57 unit. Walaupun tidak sebaik tahun lalu ya, Pak. Tapi cukup baik. Ya, Pak, lumayan lah ya. Tapi kemarin juga masih ada penjualan di setelah acara GPPE ya, 1-2 unit ya. Tapi kita nggak masukin. Tapi mungkin bisa jadi itu karena faktor telah berakhirnya masa-masa kampanye ya, pemilu dan pilpres. Itu, ya, salah satu faktor. Ya, karena itu kan additional. Ya, additional event ya. Pilpres, pilkada itu kan additional. Ya, tapi terus terang kebetulan memang kemarin tanggalnya ya. Itu ada tanggal merah di hari Kamis. Ya, itu jadi kejepit ya. Ya, itu banyak memang pemain atau pelaku bisnis digital printing yang nggak sempat hadir karena mungkin mereka liburan ya. Oke. Itu yang kita lihat ya, Pak. Padahal acara GPPE kemarin kan cukup meriah. Ya, dan diikuti pemain-pemain papan atas supplier digital printing, Pak. Ya kan, karena di situ ada beberapa, ya kan, beberapa kita punya teman ya, teman bisnis kita seperti kaya. Kemarin ini kan ada printmat, aneka warna juga turun, crystal jet, SPS, ya. Ya, terus ada sempur alam juga, ya. Ya, jadi ada sama fitro, ya kan. Nah, jadi kemarin ya saya rasa pemain-pemain yang hadir di GPPE, ya kan. Pemain-pemain ya yang salah satu terbesar lah ya. Oke. Nah, di akhir Mei ada pameran terbesar di dunia, Pak. Ya. Yaitu Drupa 2004 di Dusseldorf, Jerman. Ya. Nah, bagaimana planning, Gending Murni, untuk event Drupa? Ya, untuk event Drupa ini, ya kita memang ada ngajak customer-customer loyal kita, ya, ke Drupa ya. Ada lebih, kurang lebih, hampir 30 customer lah. 30-an ya. Ya, ya akan kita kesana, sambil kita lihat teknologi dunia. Ya, pemain mesin-mesin dunia yang dipamerkan di Dusseldorf, ya di Jerman, ya. Dan sekalian juga ada acara SP, ya kan, memperkenalkan mesin terbarunya. Ya, ya sekalian liburan lah, Pak, jalan-jalannya. Ya, insentifnya. Kita refreshing. Jadi sebagai fasilitas, ya. Fasilitas bagi para customer loyal. Betul, customer loyal. Oke. Luang biasa. Pengambil aja yang belanja, ya cukup besar, ya. Dari PPK Deng Murni. Dan juga di, kita punya di bisnis A3+, yang asabah. Oh, sorry, yang develop. Ya. Nah, terkait Drupa itu ada beberapa produk juga yang dijual oleh Gading Murni, ya. Seperti dari produk Epson dan juga SP, ya. Di mana, Pak? Di Drupa nanti. Di Drupa, SP. SP ada keluar produk baru, Pak. Oke. Jadi yang mengundang grupnya Petri Gading Murni, itu dari SP. Ya, dari SP dunia, ya. Jadi ada acara, mereka ada Dark Room. Ya, kan. Jadi memang limited customer yang diundang. Ya, hanya 9 customer yang diundang untuk bisa melihat demo-nya mesin SP terbaru. Luar biasa, ya. Ini menjadi sebuah informasi yang akurat dan mudah-mudahan Print Traffic Channel mendapatkan kesempatan untuk meliput mesin itu, ya. Mudah-mudahan, Bapak bisa, waktunya pertempatan sama kita, Pak. Nanti ada event memang acara Dark Room, gitu, ya. Jadi memperkenalkan produknya SP terbaru. Masalah itu, ya, ada keluar produk UV Flatbed. Ya, UV Flatbed. Nah, itu terbaru yang harganya ekonomis. Tapi saya nggak tahu kapan mau di launchingnya, Pak. Oke, guys, mudah-mudahan video ini sudah rilis sebelum acara di Kediri, maupun di Lombok, ya, kan. Dan Cik Karang, dan maupun di daerah-daerah lain, sehingga para pegiat printing yang terkait kotak-kotak tersebut bisa hadir, ya. Dalam mana berminat, tentunya pastinya ada harga-harga spesial, ya. Betul, Pak. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilham. Pak Ilham, ya. Sebagai Presiden Direktur dari PT Aditya Inti Pratama. Ya, semoga kerjasama kita terus berlanjut dan semakin harmonis. Sama-sama, saya juga. Selamat, Pak. Semoga acara pamerannya, ya, Maksar Printing Expo tahun 2024 sukses. Sekali lagi, Ustaz, atas nama manajemen PT Gading Muni, saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada Pak Ilham dan kru dan tim, ya, dari PT Aditya Inti Pratama, Makassar. Terima kasih, Pak Ilham. Saya juga terima kasih juga, Pak, mendapatkan kesempatan untuk datang ke Makassar karena supporting dari PT Gading Muni dan CP Aditya Inti Pratama. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi di event-event yang selanjutnya. Terima kasih, Pak. Saya juga terima kasih sama Pak Andri Damar dan teman-teman media yang lain atas kerjasamanya dan selalu men-support dan bersama dengan PT Gading Muni. Dimanapun PT Gading Muni mengadakan kegiatan. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses terus. Sampai jumpa di video berikutnya dari Print Graphic Channel. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih.